Baik, terima kasih. Kami dari Mas Akhir Teratulasi Singkawang sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang ingin menyampaikan perkembangan seputar pasien positif COVID-19. Berdasarkan press release dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Singkawang ada bertambah satu pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien tersebut berjenagamil wanita, kemudian berusia 52 tahun, warga Singkawang, dan saat ini sedang diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Aziz Singkawang. Pasien diisolasi sejak tanggal 16 April 2020 setelah menjalani tes rapit yang menunjukkan hasil reaktif. Untuk saat ini, kondisi kedua pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam kondisi baik, sehat, batuk jarang, tidak demam, dan tidak ada sesak nafas. Sudah melalui hasil FEP terkonfirmasi COVID-19. Untuk hasil dari tertulis belum diterima ya? Untuk hasil tertulis kami belum menerima secara resmi, dan kami sampaikan tadi berdasarkan press release dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Pak, untuk riwayat dari pasien 52 ini seperti apa? Wanita 52 tahun tersebut adalah istri dari laki-laki 49 tahun yang sebelumnya sudah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Aziz. Laki-laki tersebut riwayatnya? Laki-laki tersebut riwayatnya melakukan perjalanan dari Goa Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan keagamaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!